Terima kasih. Persentasinya sebesar 99,10 persen dan ini mengalami penerimaan sebesar tahun 1963 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 98,47 persen. Kemudian terkait dengan penerimaan mungkin nanti Pak Bajir yang akan menampaikan juga penerimaan pajak. Kalau di tata usaha ABPN realisasi perpacapan sebesar 355,79 miliar. Kemudian untuk NPP realisasinya 56 miliar dari waktu 24,25 persen. Dan untuk nanda negaranya terkiri dari nanda pusat dan nanda TKPB. Untuk nanda pusat realisasinya sebesar 100,78 persen. Jadi, menurutkuin Pak Bajir. Karena terhadap PKB-nya saat ini masih terhadap PKB-nya karena kita belum selesai. Ini masih terbaikan atau revisi terutama untuk Pak Bajir beranjara PKB. Jadi, beranjara PKB terkerealisasi sebesar 101,92 persen. Kemudian untuk beranjara bayang, kerealisasi sebesar 97,34 persen. Beranjara motel 99,32 persen. Kemudian satu-satunya yang 100 persen itu untuk beranjara sosial, sebesar 10,14 miliar. Sedangkan untuk TKPB realisasinya sebesar 97,01. Ini nanda TKPB tadi dari nanda kapisit dan nanda pusat. Kepisitnya 94,39 persen. Kemudian untuk nanda pusatnya 99,16. Nah, ini memang TKPB ini dari sekitar api mengurung makanan di tahun 2020 ya. Tahun 2020 itu dana risa bisa 100 persen. Kemudian untuk kapisit, 97. Jadi memang mengurung, untuk kapisitnya mengurung 30 persen. Nah, ini kita berharap untuk tahun 2022 nanti, TKPB ini bisa handle lebih baiknya untuk realisasinya sehingga nanti jalan. Jadi dana yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah yang sudah suka dengan baju, bisa dioptimalkan semacam panggung kemudian. Kepisit, dan kemudian. Kepisit sebelumnya kcesartanya.